Saya pengacara Hotman Paris, pengacara dari Bapak Indra Wijaya, Pemilisi Dermas, dengan ini memberikan bantahan dan hak jawab atas tuduhan yang beredar di Metsos, di mana orang yang bernama Andri Cahjadi mengaku membuat laporan polisi dengan tuduhan seolah Indra Wijaya melakukan tindak-tindak penggelapan pemalsuan penipuan dan PPPU dengan dalih perusahaan Andri Cahjadi mengaku kenapa saham dia semula 53% tahun 2015 berkurang menjadi 9% di PT Eksploitasi Energi Indonesia. Jawabannya dan hak jawab adalah Satu, Indra Wijaya tidak ada kaitan apapun atas berkurangnya saham tersebut. Dua, fakta hukum sebenarnya, perusahaan Andri Cahjadi mengagumkan saham-saham tersebut ke perusahaan asing untuk menjamin pelunasan hutang dengan cara memberikan agungan crossing saham. Karena hutang tidak didulasi, maka perusahaan asing tersebut mengeksekusi agungan saham tersebut dengan mengalihkan kepemilikannya ke pihak lain. Akibatnya tentu saham dari perusahaan Andri Cahjadi berkurang karena sudah dipakai oleh kreditur untuk mengeksekusi agungan saham tersebut dengan mengalihkan kepemilikannya ke pihak lain. Akibatnya tentu saham dari perusahaan Andri Cahjadi berkurang karena sudah dipakai oleh kreditur untuk menonasi hutang. Dan kreditur dia itu bukan Indra Wijaya, juga bukan Bank Sinar Mas. Sedangkan PT Sinar Mas Security hanya sebagai arrangers, bukan kreditur. Anehnya lagi, dalam beberapa RUPS dari PT Eksploitasi Energi Indonesia, ternyata Andri Cahjadi hadir dalam RUPS yaitu antara lain RUPS tanggal 11 Juli 2018 di mana dalam RUPS tersebut saham dari Andri Cahjadi sudah berkurang banyak. Saham dari perusahaan Andri Cahjadi sudah berkurang banyak di PT Eksploitasi Energi Indonesia pada RUPS tahun 2018. Dia tahu itu. Dia tahu itu. Kenapa baru tahun 2021 dia mengajukan laporan polisi. Sedangkan di RUPS tahun 2018 dia hadir di RUPS, dia tahu saham dia berkurang dan tidak ada protes, tidak ada laporan polisi. Indra Wijaya akan menempuh jalur hukum untuk menjaga nama baiknya. Salam Hotman Paris! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!